Mampukah Allah menciptakan batu besar yang Allah tidak mampu untuk mengangkatnya? Pertanyaan, salam Pak Kiai Selama ini Anda meyakini bahwa Allah itu maha kuasa Tetapi mengapa Anda tidak percaya bahwa Allah kuasa mencipta Yesus menjadi Tuhan? Berarti Anda tidak percaya bahwa Allah itu maha kuasa Coba saya bertanya kepada Anda dan tolong dijawab Mampukah Allah menciptakan batu besar yang Allah sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Tolong dijawab pertanyaan saya ini, terima kasih Oke, baik, langsung saja pertanyaannya kita jawab Ada dua jawaban dalam pertanyaan Anda Jawaban pertama Inna Allah ala kulli syai'un qadir Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha kuasa Atau makna bebas Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu Jadi ini perlu diulang-ulang Inna Allah ala kulli syai'un qadir Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha kuasa Atau sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu Kemudian selanjutnya Jika kita percaya dan yakin bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu Maka mengapa kita dipaksa untuk tidak percaya Serta tidak yakin Seperti kalimat dalam pertanyaan Coba perhatikan dan direnungkan kalimat pertanyaannya Mampukah Allah menciptakan batu besar Yang Allah sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya Diulang Mampukah Allah menciptakan batu besar Yang Allah sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya Kalimat pertanyaan pertama dipaksa untuk bertabrakan Dan berbenturan dengan kalimat pertanyaan kedua Karena pada kalimat pertanyaan pertama Kita disuruh meyakini bahwa Allah itu maha mencipta Jadi Allah itu maha mampu Maha kuasa Allah itu mampu menciptakan batu besar Itu kalimat pertama Karena kalimatnya kan begini Mampukah Allah menciptakan batu besar Jawabnya kita mampu Mampu karena Allah itu maha kuasa Atas segala sesuatu Tetapi pada kalimat pertanyaan kedua Kita dipaksa untuk meyakini bahwa Allah itu tidak mampu Coba perhatikan kalimat pertanyaannya lagi Yang Allah sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya Berarti kita dipaksa meyakini bahwa Allah itu tidak mampu Kalau Allah tidak mampu berarti Allah juga tidak mampu menciptakan batu besar Ini yang benar yang mana? Inilah pertanyaan yang diolah oleh Iblis Pertanyaan yang berangkat dari nafsu Dari dangkalnya pemikiran manusia yang tidak menggunakan keimanan di dalam hatinya Coba Mari perhatikan logika berikut ini Logika yang pertama Allah maha kuasa menciptakan batu besar Karena memang Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu Allah maha kuasa atas setiap sesuatu Sehingga Allah maha kuasa menciptakan batu besar Akan tetapi Allah tidak maha kuasa untuk mengangkat batu besar Coba logika ini dibangun Allah maha kuasa menciptakan batu besar Oke benar Akan tetapi Allah tidak maha kuasa untuk mengangkat batu besar Salah Salah berarti kan mustahil Mustahil impossible Oleh sebab itu pertanyaannya Sebenarnya Allah itu maha kuasa atau tidak? Coba Sebenarnya Allah itu maha kuasa atau tidak? Jawabannya Ya maha kuasa Tapi kenapa pertanyaannya dipaksa untuk mengatakan Allah tidak maha kuasa Karena Allah tidak mampu mengangkat batu besar Kan? Pertanyaannya yang ditabrakkan, dibenturkan Jika dijawab bahwa Allah itu maha kuasa Tetapi mengapa ada pertanyaan bahwa Allah ternyata tidak maha kuasa Karena Allah tidak mampu Yaitu tidak mampu mengangkat batu besar Ini kan mustahil Mohal alias impossible alias tidak mungkin Ini adalah pertanyaan yang kontradiksi Karena kita hanya meyakini satu hal saja Yaitu bahwa Allah adalah yang maha kuasa Maka tidak mungkin alias mustahil Bahwa Allah ta'ala itu tidak mampu Kemudian Jawaban yang kedua Di dalam surat Al-Furqan Ayat yang ke-1 dan ke-2 Kala Allah azzawajal A'udhu billahi minasyaitanir Tabarak Maha memberkahi Maha memberkahi Alladhi Dhat yang Nazzala Telah menurunkan oleh dia Alladhi Al-Furqan Yaitu Al-Quran Maha memberkahi Maha suci Allah Yang telah menurunkan Al-Furqan Ala abdihi Atas hambanya Yaitu Muhammad S.A.W Liakuna Agar menjadi oleh dia Muhammad Lil'alamina Bagi seluruh alam Nazzira Yaitu Yang memberikan peringatan Alladhi Yaitu Allah Dhat yang Lahu yaitu tetap Baginya dia Alladhi Yaitu Allah Mulku Samawati Bermula kerajaan Beberapa langit Wal-Arudhidhan Bermula kerajaan Beberapa bumi Walam yattakhid Dan tidak akan Menjadikan oleh dia Allah Waladhan pada anak Jadi Allah Tidak mungkin Sama sekali Menjadikan anak Bagi Allah sendiri Tidak mungkin Walam yakun Lahu syarikun Dan tidak akan ada Lahu baginya Allah Syarikun Oleh sekutu Filmulki Di dalam kerajaannya Wa khala qadan Telah menciptakan Oleh dia Allah Kulla syai'in Pada setiap sesuatu Faqaddaruhu Lalu telah menetapkan Oleh dia Allah Pada kulla syai'in Takdiron Dengan Takdirnya Dengan takdirnya Dengan kadarnya Takdir itu kadar Dengan takdirnya Dengan kadarnya Dengan ukurannya Semisal Allah telah Menetapkan Gula itu Rasanya manis Dan garam itu Rasanya asin Tapi Ingin dibulak-balik Bagaimana Kalau Allah Menciptakan Gula itu asin Garam itu manis Ini kan ketetapan Yang ingin dibulak-balik Jika kita Meyakini Bahwa Allah Telah Mentaktirkan Allah telah Menciptakan Segala sesuatu Dan Allah Juga telah Menetapkan Kadarnya Bagi segala sesuatu Tersebut Maka Kadar dan ukuran Segala sesuatu itu Tidak boleh Dibulak-balik Semisal Kita meyakini Bahwa Allah Itu maha kuasa Tetapi Di sisi lain Kita Membalik Bahwa Ternyata Allah itu Tidak maha kuasa Karena Tidak mampu Ini kan Premis yang Terbulak-balik Demikian pula Dengan Keyakinan Bahwa Allah itu Maha Esa Maha Tunggal Tidak punya anak Dan tidak ada Sekutu baginya Namun Mengapa Ada Premis baru Bahwa Allah Maha kuasa Menciptakan Yesus Sebagai anak Dan menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Ini kan Premis yang Dibulak-balik Katanya Allah Maha Esa Maha Tunggal Allah tidak mungkin Menciptakan anak Tetapi Demi Yesus Dipaksakan Agar Allah itu Memiliki Anak Dan sekutu Sama halnya Memaksakan Gula itu Agar rasanya Asin Dan garam Agar rasanya Manis Ini kan Premis yang Terbulak-balik Ya Ya Terima kasih